Ya, ini adalah bluetooth speaker dari Oase seri S3 Sedikit info aja ya guys Oase ini merupakan brand resmi dari anak perusahaan Oppo Indonesia Yang menyediakan kebutuhan aksesoris Oppo Original Dan pastinya terpercaya nih guys Speaker Oase S3 ini harganya 300 ribuan Jika kamu tertarik link pembeliannya ada di deskripsi video Oke penasaran kan seperti apa sih speaker keren yang sekilas seperti soundbar ini Saya Dandi dari Produkpedia dan mari kita bahas Di dalam box saya dapat satu unit speaker ini Yang kesan pertamanya bagus dan benar saja nih guys Sekilas mirip banget seperti soundbar Mantap nih cuy Speaker ini punya dimensi panjang 38 cm Tinggi 65 cm Dan ketebalan 5,5 cm Untuk material casing dari plastik bagus dan finishing dope dengan warna grey Sedangkan untuk bagian grill speakernya terbuat dari bahan meta Dan ada tulisan Oase-nya juga nih guys Selanjutnya ada satu kabel USB untuk mengisi baterai Lalu ada satu kabel AUX Dan terakhir ada buku panduan nih guys Speaker ini punya output sebesar 10W Kemudian baterainya 1200 mAh bisa diputar selama 6 jam Dengan koneksi bluetooth 5.0 dengan jarak hingga 10 meter Selain terkoneksi melalui bluetooth speaker ini juga bisa menggunakan kartu micro SD Flash disk, AUX, kemudian juga ada FM radio nya Selain itu bisa juga dipakai sebagai hands free untuk menerima panggilan telepon Karena sudah tersedia mikrofon kecil nih guys Nah guys di bagian atasnya ini ada 4 tombol untuk kontrol Yang pertama untuk play, pause, dan juga untuk menerima panggilan Lalu ada tombol plus dan minus Untuk menaikan volume dan menurunkan volume Atau bisa juga kalian pakai untuk next track atau prep use Nah kalau tombol yang tulisan M ini untuk mengganti mode Contohnya dari mode bluetooth ke AUX atau ke micro SD gitu Oh iya guys di bagian bawahnya ini ada kayak karet gitu Yang fungsinya agar speaker ini gak bergeser kalau disimpan di meja atau di tempat lainnya Nah guys kalau saya rasakan dari bentuk dan speakernya ini sangat cocok disimpan dimana saja Seperti depan TV, komputer, maupun di meja kerja Recommended banget nih guys Sementara untuk performa suara dari speaker ini punya high res stereo effect Dengan 2 driver di dalam yang frekuensi range nya 100Hz sampai 20kHz Oke next kita langsung coba aja gimana sih suara dari speaker yang sekilas mirip soundbar ini Ini dia contoh suaranya Terima kasih telah menonton! Oke jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan bluetooth speaker dari Oasis seri S3 ini Yang pertama selain harganya terjangkau Keunggulan speaker ini mulai dari material Kemudian untuk bentuk dan desainnya menurut saya bagus banget Kelihatan minimalis gitu guys Lalu untuk suara treble dan pokanya terdengar dengan jelas Sedangkan untuk bassnya menurut saya kurang begitu ditonjolkan Tapi cukup Ya mungkin karena speaker ini bisa dibilang treble speaker juga ya Lalu dengan tersedianya FM radio Kamu bisa pindahkan buat dengerin radio jika bosan dengerin lagu-lagu yang ada di Spotify Mantap nih cuy Untuk link pembelian ada di deskripsi video Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Dadah